Anies Baswedan kembali menyoroti etika saat Prabowo Subianto masih terus berjalan saat cawapresnya Gibran Raka Bumi Geraka dinilai melangkar etika. Hal tersebut dinilai Anies ada kompromi atas standar etika. Menjawab pertanyaan Anies, Prabowo menilai Anies tidak pantas berbicara soal etika. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan mengerahkan pasukan dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan, ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingan etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan. Mau bicara food estate, mau bicara apa, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi, di mana masalahnya? Nah, saudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan. Karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya teruskan saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.